Kita beritahu kabar lainnya pemirsa seorang caleg yang diduga melakukan kejahatan seksual dengan korban anak kandungnya membantah dugaan tersebut. Warga Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat itu kini berada di rumah sakit akibat babak belur dihajar masa. Sementara sang putri kandung yang sebelumnya melaporkan bapaknya ke polisi menjemuk bapaknya dan membantah ia telah dilecehkan. Ia mengaku saat melapor ke polisi ia dibawah tekanan dan dipaksa mengakui hal yang tidak pernah ia alami. Pihak kuasa hukum korban menyebut hal ini adalah bagian dari skenario untuk menjatuhkan martabat kliennya. Polisi juga tengah bekerja untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton!